Pagi ini rumah Pancasila ingin berbicara mengenai pencemaran nama baik. Dia disomasi karena di dalam grup WhatsApp ada perkataan dia yang mengatakan apakah sudah ganti kelaming. Intinya seperti ini. Bukan merupakan delik penghinaan dan atau pencemaran nama baik dalam hal konten disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup dan terbatas. Kalau kita merujuk kembali pada pasal 63 KUHP itu ada penjelasannya. Ketika ada undang-undang atau peraturan yang umum dan peraturan yang khusus maka peraturan yang umum itu dikalahkan oleh peraturan yang khusus. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Pagi ini rumah Pancasila ingin berbicara mengenai pencemaran nama baik di dalam WhatsApp grup. Karena kemarin ada bapak-bapak ya tua. Dia datang di rumah Pancasila. Orangnya kebetulan kerjanya sebagai tukang bersih-bersih di rumah jenasa di kota Semarang. Dia disomasi karena di dalam grup WhatsApp ada perkataan dia yang mengatakan apakah sudah ganti kelamin. Intinya seperti itu. Yang dituju ini merasa dicemarkan nama baiknya sehingga kemudian menggunakan pengacara. memberikan somasi kepada bapak tua ini untuk melakukan permintaan maaf di media masa kompas. Satu halaman penuh selama tiga hari berturut-turut. Satu halaman penuh di kompas itu di atas 100 juta kalau saya tidak salah. Padahal bapak ini untuk makan sehari-hari saja tidak cukup. Dia datang ke rumah Pancasila bilang Pak, apakah bisa dibantu tanpa perlu pembayaran. Jadi rumah Pancasila sama LPPH yang saya dan teman-teman dirikan ini itu lembaga non-profit. Jadi kita tidak meminta imbalan apapun. Dan tidak mendapatkan penghasilan apapun. Semua kerja yang dilakukan oleh dua lembaga ini itu dilakukan melalui uang yang didapat ya dari lembaga profit saya yang lainnya yaitu Lofom Josep Parera. Di sini kami bekerja cari profit. Keuntungan yang kami dapat setelah kami makan minum cukup nah kami gunakan untuk membantu. Saya ingin menyampaikan kepada seluruh sahabat rumah Pancasila ada ketentuan saya bacakan biar tidak keliru. Yaitu di dalam keputusan bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia kemudian Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021 Nomor 154 Tahun 2021 Nomor KB Garis Miring 2 Rumawi 6 Garis Miring 2021 Dalam pedoman implementasi huruf K pada halaman 13-14 diatur sebagai berikut Bukan merupakan delik penghinaan dan atau pencemaran nama baik dalam hal konten disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup dan terbatas seperti grup percakapan keluarga, kelompok pertemanan akrab, kelompok profesi, grup kantor, grup kampus, atau institusi pendidikan. Jadi, ada ketentuan hukum yang mengatakan tidak masuk di dalam delik pencemaran nama baik khusus yang saya bacakan tadi. Nanti akan ditampilkan tim ya untuk aturan perundang-undangannya secara jelas dan secara rinci. Nah, mungkin bagi beberapa orang yang betul memahami hukum akan mengatakan bahwa peraturan yang dikeluarkan berupa perjanjian bersama atau keputusan bersama itu sebenarnya derajatnya dibawa daripada aturan perundang-undangan. Sehingga apakah dia bisa menganulir ketentuan daripada aturan perundang-undangan? Kenapa saya katakan demikian? Karena sebenarnya di dalam ketentuan penjelasan pasal 3.10 tentang pencemaran nama baik, di sana disebutkan pencemaran nama baik sekalipun hanya didengar oleh satu orang selama diucapkan, baik secara lisan ataupun tertulis, itu masuk di dalam kategori pencemaran nama baik. Kalau kita merujuk kembali pada pasal 63 KUHP, itu ada penjelasannya. Ketika ada undang-undang atau peraturan yang umum dan peraturan yang khusus, maka peraturan yang umum itu dikalahkan oleh peraturan yang khusus. Tetapi ketentuan ini berdasarkan asas hukum hanya berlaku di dalam peraturan yang tingkatnya itu sederajat. Umpamanya undang-undang ketemu undang-undang. Kemudian umpamanya, kalau kita berbicara mengenai peristiwa ini, berarti kan ada sebuah momentum kerjasama antara tiga institusi pemerintahan, maka harus sama. Derajatnya sama. Umpamanya perda sama perda dan lain sebagainya. Sehingga secara hukum sebenarnya dapat dikatakan bahwa peraturan yang dibuat ini tidak bisa untuk menganulir ketentuan daripada undang-undang. Karena makamah konstitusi juga secara nyata sudah menyatakan pencemaran nama baik di dalam pasal 23 ayat 3 itu sebenarnya berlakunya adalah khusus untuk dan tunduk kepada ketentuan dan penjelasan pasal 310 KAHP. Nah, meskipun demikian, di dalam kita hidup berlandaskan Pancasila, maka ada sebuah keharusan bagi seluruh aparatur penegak hukum dan pemerintahan untuk membuat regulasi yang benar-benar membuat kita hidup nyaman, tentram, dan bahagia di rumah Indonesia. Untuk mengganti sebuah aturan perundang-undangan itu kan butuh biaya, waktu, dan tenaga yang panjang. Dengan demikian, untuk kebaikan kita bersama, maka apa yang dilakukan di dalam keputusan tiga kementerian ini, tiga institusi penegak hukum ini, ini mampu atau dapat untuk diterima secara logika untuk dipakai sebagai dasar hukum. Dengan demikian, maka segala sesuatu, ucapan, perbuatan yang dilakukan di dalam grup WhatsApp, itu tidak dapat diadukan sebagai delik pencemaran nama baik. Marilah kita semua ya, di rumah Indonesia, saya, Anda, dalam satu kesatuan. Kenapa kita harus saling menyakiti, saling menyalahkan, saling menghukum, dan saling menghina satu dengan yang lain. Permintaan maaf, itu adalah adat, tata cara, semua orang yang hidup di rumah Indonesia. Karena kita Pancasilais, bertuhan, dan kita manusia. Makanya, kita sering ya, setiap tahun itu, pulang, bertemu keluarga, teman, sahabat, untuk saling memaafkan satu dengan yang lain. Bukan karena agama, bukan. Tapi, itu adalah kebiasaan hidup orang Indonesia. Sudah turun temurun, ketika berbuat salah, ya minta maaf. Dan orang tua ini, secara nyata, meminta maaf, sudah kepada yang bersanggutan. Maka, kemarin rumah Pancasila sudah membantu dia, dengan mengirimkan surat, kepada pengacara, yang mengirimkan somasi, untuk menyampaikan bahwa, ini tidak masuk di dalam rana pencemaran nama baik. Poin pertama. Poin kedua, mendorong agar kedua belah pihak duduk, pihak daripada yang kami dampingi, si Bapak Tua ini, bersedia, untuk meminta maaf. Mohon untuk maafnya diterima. Bila perlu, tidak usahlah diumumkan di, media kompas. Cukuplah, diumumkan melalui video rumah Pancasila, Bapak ini juga bersedia, kalau mau, ibunya ini. Sehingga nanti ke depan itu, menjadi baik bagi mereka. Semoga ke depan, kita lebih hati-hati ya, di dalam menggunakan pikiran kita, ucapan kita, dan juga perbuatan kita. Bukan dalam rangka untuk saling menyakiti, saling menjerumuskan, menjerumuskan, saling membuat susah satu dengan yang lain. Tetapi semuanya adalah, dalam rangka untuk membuat merah putih, Indonesia kita bersama ini, menjadi lebih baik. Jangan lupa ya, buka mata, buka telinga, dan buka hati, selalu berbuat baik di rumah Indonesia. Salam Pancasila, dan salam penegakan aku. melapangkan arunan, doa-doaku. Doa untuk bangsa, doa untuk nusantara, doa untuk pertimu, doa untuk Indonesia, doa untuk kaum tertindas, doa untuk kaum tersingkir, doa untuk pemimpin bangsa, doa untuk rakyat Indonesia, Saat air mataku jatuh, dan ku bisikan, pemohonanku. Tuhan bukanlah hati kami, menjaga santara Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selanjutnya. Terima kasih.